Pantai, 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 jangan masuk, pantai. Rabu, 6 September 2023, perhelatan kejuaraan tinju amatir antar sesana kota Tanggerang merupakan perdana diselenggarakan dan menciptakan talenta-talenta baru. Hari kedua merupakan babak final sekaligus penutupan kejuaraan tinju amatir antar sesana sekota Tanggerang ini, semua atlet, pelatih, dan para orang tua atlet tampak senang. Atlet didominasi pelajar SMP dan SMA ini menjadi kekuatan bagi kota Tanggerang untuk menyiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 11 Banten 2024. Pertandingan berlangsung dengan lancar dan selesai hari ini. Luar biasanya muncul talenta-talenta baru yang sebelumnya kita gak prediksi mungkin karena perdana naik, ini luar biasa. Sasana semuanya happy, senang. Harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi, lebih besar lagi, tambah sasana lagi, tambah keluarga baru lagi. Semoga ada anak kecil buat saat nanti. Apa cita-cita? Jadi atlet tinju, wah ini harapan ke depannya. Jadi tinju menjadi sebuah harapan baru dalam kasar kehidupan kita dan menjadi cita-cita baru, anak-anak kecil untuk ke depan. Ini mah setahun sekali, tapi tahun ini kita akan coba diskusikan lagi kalau memungkinkan kita akan ada tanding kembali. Mantap. Hari ini untuk di kelas final ya, di final itu ada satu atlet, untuk eksikisi ada dua. Untuk di final ini insya Allah kita siap, kita dukungan aja dari semua ya. Atlet bisa siap ya? Siap. Iya, programnya sangat bagus, luar biasa. Atlusias juga, saya lihat dari kemarin bagus, atlusiasnya bagus. Atlet-atlet juga banyak yang diturunkan dari sasana, ya mudah-mudahan acara ini bisa berjalan terus, sehingga bisa menciptakan atlet-atlet baru untuk membuat olahraga tinju, khususnya di kota Tangerang bisa tambah maju. Di sore hari ini, kita bermain, ada sekitar 12 orang yang masuk di final. Sangat apresiasi sekali ya, karena kita tidak ada kejuaraan, baru ini kita mengalami kejuaraan seperti ini. Siapa buat adik-adik bisa bertanding kembali. Harapannya saya ingin kalau bisa ketua percinta bisa membuat acara seperti ini, kalau bisa, kalau bisa 3 bulan atau 2 bulan sekarang. Alhamdulillah, untuk hari kedua dari sasana Bento & Surya, dari pertandingan yang ada, 14 yang masuk sesi final hari ini. Jadi total yang kita berangkatkan adalah 17, sementara yang masuk 14. Jadi ini merupakan prestasi terbaik buat sasana Bento & Surya, mereka bisa tampil baik dan masuk di sesi final. Ya mudah-mudahan final hari ini mereka bisa meraih kemenangan yang telah. Kalau untuk hari kedua ini saya memberikan keistimewaan kepada atlet, orang tuanya pun kebetulan adil. Ada yang pengen membawa anaknya naik ke atas ring, apabila anaknya naik, ya saya mempersilahkan. Sebagai kehormatan buat orang tua yang ingin anaknya sukses ke atas ring, kita izinkan. Supaya ke depan mereka lebih leluasa, mereka bisa menciptakan prestasi lebih baik dari sekarang. Kami dari sasana Sobandi Boxing Camp yang beralaman di Kurung Jaya. Kali ini kami membawa 11 atlet, semuanya ikut kejuaraan sasana antar sasana kesebutan Tangerang. Jadi untuk hari ini ada 9 atlet yang akan bertanding, dan semua masuk final. Untuk persiapannya hari ini kita optimis untuk menjadi juara umum. Harapannya pijuara ini akan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!